Nyonya Hilda mengangguk puas Dia sudah sangat akurat bahkan ketika dia berusia di atas 70 tahun Dia menyukai Amelia pada pandangan pertama Gadis ini dan cucunya ditakdirkan untuk bersama Wah, wah, kalian berdua makan semangkuk kurma merah dan sup biji teratai Sepertinya cicitku akan segera berada di perut Amelia Nyonya Hilda bahagia seperti anak kecil Amelia memegang sendok yang baru saja dia beri makan Henry di tangannya Dan melihat ke setengah mangkuk sup kurma merah dan biji teratai Haruskah dia memakannya atau tidak? Pada saat ini, Henry duduk Dan dia melihat ke arah dengan mata sipit Dan berkata dengan sangat prihatin Mengapa kamu tidak makan lagi? Makan cepat, ini akan segera dingin Amelia tahu bahwa Henry benar-benar sengaja Dia makan dari sendok yang dia gunakan Dan sekarang dia ingin dia terus menggunakannya Ini sama dengan semangkuk berdua orang secara tidak langsung Dia hanya ingin mengambil hati neneknya saja Ish, hei, Amelia kenapa kamu tidak memakannya lagi? Makan dengan cepat dan akan aku ambilkan lagi semangkuk nanti Nyonya Hilda berkata Amelia dengan cepat mengambil sendok dan makan setengah mangkuk sup kurma merah dan biji teratai Aku nenek penuh, jadi aku tidak bisa memakannya lagi Melihat penampilan gadis itu yang menawan dan naif dan cantik Bibir Henry tipis Dan dia dalam suasana hati yang baik sekarang Setelah sarapan, Bumahendra bertanya pada Amelia Amelia, apakah kamu akan keluar nanti? Amelia mengangguk Nenek, saya ingin kembali dulu ke rumah keluarga Tidak apa-apa kembali ke rumah keluargamu Henry, temani Amelia dan bawakan keluarganya hadiah Kamu harus sopan juga di rumah mertuamu jaga tata keramamu Nyonya Hilda dengan cepat berkata kepada Henry Sudah terlambat bagi Amelia untuk berhenti Karena Henry datang dan berkata Oke, ayo pergi bersama Mereka berdua meninggalkan Mansion Green Garden Dan datang ke halaman untuk menunggu sopir yang akan mengantar mereka Genleman Henry membuka pintu kursi depan mobil Masuk ke dalam mobil Amelia melambaikan tangannya Sekarang nenek tidak bisa melihatnya lagi Jadi tidak perlu formalitas Saya akan naik taksi kembali ke rumah keluarga Henry mengangkat alis pedangnya Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin berakting denganku di depan nenekku? Masuk ke dalam mobil Jangan biarkan aku mengatakan itu untuk ketiga kalinya Pria ini sangat kuat dan mendominasi Tapi hati Amelia melonjak Dia setuju dengan perjanjian damai yang dia buat tadi malam Amelia tidak menolak lagi Dan dengan patuh masuk ke mobil mewah tanpa mengucapkan sepatah katapun Mobil mewah itu melaju kencang di jalan Dan tak satupun dari mereka berbicara lagi Untuk menghindari rasa malu Amelia hanya membalikan wajah kecilnya keluar jendela Bayangan Henry terpantul di jendela mobil yang terang Pria itu mengemudi dengan penuh perhatian Dengan tenang menekan kedua tangannya yang besar di roda kemudi Berbelok dan berpindah jalur untuk mempercepat Amelia melihat jam tangan baja berharga yang dikenakan di pergelangan tangan kokoh pria itu Harganya pun puluhan juta Amelia tidak tahu apa identitasnya Dia hanya tahu bahwa kedua orang itu telah mencapai kesepakatan damai Yang membuatnya lebih nyaman untuk bertindak di keluarga Wijaya Amelia mengarahkan pandangannya pada pemandangan yang berlari melewati jendela Setengah jam kemudian Mobil mewah itu berhenti di depan pintu rumah Wijaya Dan Amelia menunduk untuk melepaskan sabuk pengamannya Namun, dia tidak bisa melepaskannya Sini aku bantu Henry melewati tubuh panjangnya dalam sekejap Amelia melepaskan tangannya dan meminta Henry untuk membantu melepaskannya Nyatanya, Henry mencium aroma tubuh Amelia tadi malam Sekarang mereka berdua bersandar satu sama lain seperti ini Aroma menyenangkan dari tubuh gadis itu bertahan di bawah hidungnya lagi Henry telah mencium semua jenis parfum pada wanita Dan wangian yang ditambahkan secara artifisial membuatnya membenci mereka semua Tapi aroma pada gadis ini berbeda Ini memang sangat harum Henry membuka sabuk pengamannya dan bertanya dengan suara rendah Parfum apa yang kamu pakai? Parfum? Amelia menggelengkan kepalanya Aku tidak memakai parfum Lalu kenapa kamu begitu harum? Henry mengangkat kepalanya Tetapi sedetik berikutnya dia terhenti Karena dia dengan ringan menyentuh bibir merah Amelia saat dia mengangkat matanya Ada selubung di antara mereka dan keduanya tiba-tiba muncul Bulu mata seperti kipas Amelia tergetar dan dia menggigil di tempatnya Ini adalah ciuman pertamanya Segera Henry mundur Mata sipitnya yang dalam melirik ke bibir merahnya dibalik kerudung Tenggorokannya berguling Maaf Atau Aku ingin kembali untuk Em? Amelia memandangnya Saya pikir Saya harus menamparmu Bibir tipis Henry melengkung Dan tawa magnet dan menyenangkan keluar dari tenggorokannya Amelia membuka pintu mobil Aku pergi sekarang Nama saya Henry Mahendra Siapa yang bertanya namanya? Dasar gak jelas Amelia tidak terlalu banyak berpikir Hanya memberikan kata-kata yang acuh tak acuh Sekarang dia tidak peduli dengan namanya Dia hanya ingin melihat kakek Jadi, Tuan Mahendra Selamat tinggal Amelia berdiri di luar mobil dan melambai kecil dengan tangannya yang halus Hari ini Amelia mengenakan sweater merah Ketika dia melambaikan tangannya Sweater itu terangkat Memperlihatkan pinggang kecilnya seperti ranting pohon willow Henry perlahan mengusap jari-jarinya disetir Memikirkannya Apakah pinggangnya cukup untuk dipegangnya? Aku ada rapat Aku akan menjemputmu nanti Tidak perlu aku bisa pulang sendiri Ketika Amelia menolak Mobil mewah itu melesat pergi Pemandangan disini dikunci oleh Yasmin Wijaya di lantai atas Nah, gadis Amelia ini memiliki penampilan yang serius Dia hanya menikah dengan orang yang sakit tadi malam Pria yang sakit Dan hari ini dia berhubungan dengan pria lain Yasmin memandangi mobil mewah itu Mobil itu sangat bagus Tapi itu bukan kelas atas Namun, plat nomor mobil itu aneh Yasmin belum pernah melihat plat nomor itu Tetapi dia telah mendengar dari teman-temannya bahwa plat nomor itu cukup unik Dan seluruh Darenville bisa berjalan ke samping ketika mobil dengan plat nomor ini menginjak jalanan kota Bagaimana bisa si cewek kampung Amelia bisa berhubungan dengan pria yang memiliki plat nomor seperti itu? Yasmin curiga bahwa dia telah melakukan kesalahan Ketika dia menggosok matanya dan melihat lagi Mobil mewah itu sudah pergi Dia pasti salah Yasmin berlari ke bawah dengan cepat Hanya untuk melihat Amelia Dia langsung tertawa terbahak-bahak Amelia, siapa laki-laki yang baru saja menurunkanmu? Aku tidak menyangka kamu begitu sembrono Kamu sudah menikah tau Dasar gatau diri Kamu malah bersama pria yang tampan dan tinggi itu Pria tampan dan tinggi Henry Wajah Henry yang indah dan tampan muncul di benak Amelia Serta gaya kepintarannya dan pengekangannya yang kuat dan mendominasi Tidak mungkin untuk menghubungkannya dengan hal lain Dia tidak tau apa yang kakaknya ini katakan lebih banyak Tentu saja dia tidak tertarik untuk mengetahuinya Kakek, aku ingin bertemu kakek Amelia melewati Yasmin dan naik ke atas Di kamar di lantai atas, pastor Wijaya kakek Amelia sedang berbaring di tempat tidur Dia telah koma selama 10 tahun dan telah dinyatakan tidak dapat disembuhkan oleh dokter Di keluarga Wijaya ini, selain ibu kandungnya Romo Wijaya adalah orang yang paling mencintai Amelia Sekian dulu ya video kali ini Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua Untuk teman-teman yang baru nonton Jangan lupa subscribe ya hehehe Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik Dan sedikit membantu mimin Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye-bye-bye Sub indo by broth3rmax